Intro Ya teman-teman Bahasa Dram, balik lagi barengan sama gue Adry di channel Bahasa Dram Kali ini gue akan mendemokan 2 simbal ukuran 2-2-2-nya Tapi fungsinya berbeda Jadi simbal yang satu adalah medium crash, satu lagi medium right Nah, kenapa ukuran sama tapi ternyata bisa fungsinya berbeda Pertama, faktor pertama adalah karena beratnya Berat itu menentukan sound simbal ini solid apa enggak Kalau misalnya kalian pukul ini secara di bass, mungkin bisa-bisa aja Tapi masalah crashable akan lebih crashable ini Karena ini medium crash Nah, untuk bell, pasti juga lebih solid bell ini karena beratnya lebih berat daripada yang ini Nah, kalau di Pure Alloy sendiri sebenarnya Simbal ini tuh bahannya B12 Dan soundnya ini yang dihasilkan mirip sama sound-sound dari drumnya Led Zeppelin yaitu John Bonham Nah, John Bonham sendiri suka banget pakai simbal yang bright Karena cara drumnya itu memang benar-benar udah besar-besar ya ukurannya Tapi dia menggunakan simbal-simbol yang bright Untuk mendapatkan suasana yang berisik gitu untuk si simbalnya Itu alasannya karena pada saat itu mic drum tidak sesempurna sekarang Jadi untuk melawan distorsi salah satunya adalah dengan menggunakan simbal yang benar-benar keras soundnya Akhirnya diciptakanlah waktu itu brand P itu Nah, ukuran 22 sendiri sebenarnya kalian bisa pakai untuk apa sih? Crash 22 ini bisa banget untuk dipakai di bass Atau kalau misalnya kalian kreatif Kalian bisa juga pakai dua-dua medium crash ini untuk jadi bright juga Soundnya masih enak juga Dan intinya kalian harus eksperimen aja Tapi kalau misalnya kalian penasaran soundnya kayak apa nih Soundnya kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah, tadi kalian udah denger soundnya kayak apa Jadi buat kalian yang suka sound-sound simbal seperti ini Jangan lupa Minel Pure Alloy Kalian harus coba simbalnya ini Karena memang soundnya unik banget Dan harganya affordable Harga untuk simbal-simbal yang sound seperti ini di pasaran itu lumayan tinggi ya Tapi Minel akhirnya dengan cerdik mengeluarkan simbal yang affordable dengan harga yang terjangkau ya Affordable itu terjangkau ya Maksudnya bisa dibeli lah Dan kualitasnya gak main-main menurut gue Jadi kalian pantangin terus channel Bahasa Dram Terima kasih juga yang udah nonton video ini Like juga, share, dan subscribe channel Bahasa Dram Oke? See you guys in the next video! Bye!